Halo Healthy Squad, pernah nggak sih kamu dan pasangan merasa sering miskomunikasi? Seperti susah untuk saling mengerti satu sama lain, sering merahan karena hal-hal kecil, atau merasa usaha kamu nggak pernah dihargai pasangan. Bisa jadi itu karena kamu tidak memahami love language pasangan kamu loh Healthy Squad, atau justru ada ketidakcocokan love language kamu dengan pasangan kamu. Lantas, kira-kira apa ya arti love language itu? Dan ada berapa sih tipe love language? Penasaran? Simak video ini sampai habis ya! Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi channel Squad Health biar kamu nggak ketinggalan info penting seputar kesehatan lainnya. Healthy Squad, faktanya love language tidak hanya berlaku untuk hubungan romantis saja, tapi juga berlaku dalam hubungan persahabatan dan keluarga. Jika kebutuhan love language tidak terpenuhi, seseorang biasanya akan merasa tidak dicintai dengan baik. Untuk itu, kamu dan orang terdekatmu perlu mengetahui love language masing-masing agar bisa lebih saling memahami satu sama lain. Nah, kira-kira apa saja ya tipe love language itu? Yuk kita bahas satu-satu! Sebelum mengenali tipe love language, ada satu hal yang harus Healthy Squad ketahui. Healthy Squad harus paham dulu nih, bahwa love language merupakan cara kita mengekspresikan rasa cinta kepada orang lain. Selain itu, love language juga menggambarkan apa yang kita butuhkan dalam suatu hubungan dan bagaimana kita menerima cinta dari orang lain. Jadi nggak heran kalau love language terbagi menjadi beberapa tipe sesuai dengan kepribadian setiap orang. Oke, kita bahas tipe love language yang pertama, yaitu Words of Affirmation. Bagi orang dengan tipe love language ini, kata-kata memiliki makna yang lebih mendalam. Bahkan, bagi mereka dengan tipe love language ini, kata-kata lebih berarti dibandingkan aksi nyata. Ungkapan kasih sayang seperti I love you, aku bangga padamu, atau sekedar ucapan terima kasih akan sangat berarti untuk mereka. Nggak heran kalau pemilik love language Words of Affirmation sangat menyukai pujian, apresiasi, dan kata-kata penyemangan. Sementara perkataan kasar dan tidak mengenakan bisa memberikan efek yang lebih buruk untuk mereka. Untuk itu, sebaiknya Healthy Squad harus berpikir dahulu sebelum berbicara kepada orang lain ya, Healthy Squad. Jangan sampai perkataan kamu menyakiti orang lain. Nah, untuk Healthy Squad yang ingin menunjukkan rasa sayang kepada orang dengan love language Words of Affirmation, kamu bisa mengungkapkannya lewat pesan manis dan mendalam. Kemudian, Healthy Squad bisa menyampaikannya secara langsung via chat, telpon, ataupun video call. Dijamin deh, pasti mereka akan sangat senang saat mendengar atau membaca pesan dari kamu, Healthy Squad. Tipe love language selanjutnya adalah Quality Time. Seseorang dengan tipe love language ini senang menghabiskan waktu bersama dengan pasangan atau orang terdekatnya. Mereka merasa paling dicintai saat orang terdekatnya meluangkan waktu untuk bersamanya. Misalnya, melakukan aktivitas bersama seperti makan malam, nonton film, atau sekedar melakukan aktivitas sehari-hari tanpa gangguan. Nggak cuma itu saja. Tipe love language yang satu ini juga mengedepankan komunikasi yang baik loh, Healthy Squad. Saat bersama orang terdekatnya, mereka bisa berbagi hal yang dialaminya. Mulai dari ngobrol, bercanda, sampai ngomongin hal yang serius. Pastikan kamu mendengarkan dan memberikan perhatian penuh saat bersama mereka. Jangan sampai menunda atau membatalkan rencana dengan mereka tanpa mengantinya ya. Kalau kamu nekat melakukannya, itu bisa membuat mereka sangat kecewa loh, Healthy Squad. Kemudian, tipe love language yang ketiga adalah Physical Touch. Nggak sedikit orang yang merasa dicintai dan bahagia berkat sentuhan hangat dari orang yang dicintainya. Bagi orang dengan tipe love language ini, mengungkapkan dan menerima cinta melalui kontak fisik merupakan hal yang penting. Sentuhan fisik seperti memeluk, memegang tangan, atau seperti halnya mengelus rambut merupakan cara mereka untuk terkoneksi dengan orang terdekatnya. Nggak heran kalau orang dengan tipe love language Physical Touch sering menunjukkan rasa sayangnya dengan sentuhan fisik. Nah, ternyata sentuhan fisik di waktu yang tepat bisa memberikan kehangatan, keamanan, dan kasih sayang loh. Meskipun begitu, kamu tetap harus meminta izin lebih dulu sebelum menyentuh orang lain ya, Healthy Squad. Oke, tipe love language selanjutnya adalah Acts of Service. Jika words of affirmation menyukai dan menyampaikan kasih sayang secara lisan, tipe love language Acts of Service justru sebaliknya nih, Healthy Squad. Orang dengan tipe love language ini sangat menghargai usaha atau aksi nyata yang dilakukan oleh orang lain. Mereka merasa paling dicintai saat seseorang melakukan sesuatu untuk memudahkan aktivitasnya dan membuat hidupnya lebih nyaman. Begitupun sebaliknya, orang dengan tipe love language Acts of Service juga suka banget melakukan hal-hal yang meringankan beban orang lain. Mereka sangat senang kalau bisa membuat orang yang disayanginya merasa Special Healthy Squad. Nah, kalau kamu ingin menunjukkan perhatian kepada pemilik love language Acts of Service, kamu bisa menawarkan bantuan atau melakukan sesuatu yang meringankan bebannya tanpa diminta. Seperti membuatkannya secangkir kopi, menemani dan mengantarkan kemanapun mereka ingin pergi, atau hal lainnya yang menunjukkan perhatian tersendiri. Walaupun hal itu mungkin terlihat kecil buat kamu, bisa jadi itu bermakna besar untuk orang yang menerimanya. Jadi, jangan sungkan untuk membantu orang di sekitar kamu ya, Healthy Squad. Tipe love language yang terakhir adalah Receiving Gift. Orang dengan tipe love language ini merasa dicintai saat menerima hadiah dari orang terdekatnya. Nggak melulu soal pemberian hadiah yang mahal, tapi makna dan upaya dibalik pemberian hadiah itu yang membuat mereka bahagia. Healthy Squad bisa menunjukkan kasih sayang kepada orang dengan love language Receiving Gift ini dengan cara memberikan camilan favoritnya, skin care, bunga, atau kue buatanmu. Kamu juga bisa memberinya album yang berisi kenangan dari awal pertemuan hingga saat ini. Tunjukkan kepada mereka bahwa kamu memikirkan dengan tulus hadiah yang kamu berikan kepada mereka ya, Healthy Squad. Tapi gimana ya kalau kita jatuh cinta dengan seseorang yang memiliki love language berbeda dengan kita? Apakah memiliki love language yang berbeda berarti hubungan pasti akan gagal? Eits, jangan khawatir, Healthy Squad. Cara terbaik untuk menjaga hubungan tetap harmonis adalah membangun komunikasi yang baik. Healthy Squad bisa mulai dengan mencari tahu dan mencoba mengerti love language kamu dan pasangan. Pada dasarnya, setiap orang membutuhkan 5 love language yang sudah kita bahas sebelumnya. Namun, presentase kebutuhan love language setiap orang bisa saja berbeda, Healthy Squad. Mulailah dengan memperhatikan hal-hal kecil yang dikatakan dan dilakukan oleh pasangan. Seperti apa yang membuat pasanganmu senang? Atau kapan pasanganmu mulai merasa tidak bahagia atau mengeluh tentang sesuatu? Kemudian, Healthy Squad juga harus mengkomunikasikan kebutuhan kamu dan pasangan. Setelah mengetahui love language masing-masing, saatnya kalian duduk dan mendiskusikan apa saja yang kalian butuhkan dari hubungan ini. Healthy Squad bisa mengutarakan love language kamu yang mungkin tidak disadari oleh pasangan. Misalnya, memegang tangannya adalah cara kamu mengekspresikan kasih sayang padanya. Faktanya, banyak kesalahpahaman terjadi karena pasangan tidak mengerti dan tidak mengkomunikasikan kebutuhan love language mereka, Lo Healthy Squad. Last but not least, belajar untuk berkompromi. Setiap orang memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda dalam suatu hubungan. Mempelajari love language bisa membantu untuk memastikan bahwa kebutuhan dan keinginan dalam suatu hubungan terpenuhi. Gak cuma itu, hubungan akan tetap berjalan harmonis kalau Healthy Squad saling berkompromi. Kalau pasangan melakukan sesuatu yang kamu sukai, jangan lupa membalasnya dengan hal-hal yang dia sukai Healthy Squad. Memiliki pasangan dengan love language yang berbeda merupakan hal yang normal. Dengan komunikasi yang baik serta kompromi yang cukup, hubungan dengan pasangan yang memiliki love language apapun akan berjalan dengan harmonis. Jangan memaksa pasangan untuk mengubah love language-nya agar sama dengan kamu ya Healthy Squad. Ingat, setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang mereka. Nah, itulah tipe-tipe love language yang harus Healthy Squad tahu. Kalau kamu tipe yang mana nih Healthy Squad? Jangan lupa untuk like dan share video ini ke temen, pacar, keluarga, dan sahabat kalian Healthy Squad. Dan kalau Healthy Squad merasa video ini berguna dan bermanfaat, kamu bisa klik ikon super thanks di video ini. Stay healthy, body and mind. See you in the next video. Bye! Sub indo by broth3rmax